Intro Adik-adik, sekarang kita akan mengejarkan soal tentang program linear Nah, disini diketahui ada gambar DHB, yaitu di sebelah sini Nah, yang ditanyakan adalah, sistem pertidak sama linear 2 variable dari DHB tersebut itu bagaimana? Nah, pertama kita akan tentukan dulu, garisnya ini saya beri tanda untuk garis yang hijau ini adalah garis A dan ini garis B Nah, sekarang kita akan tentukan, garis A dia melewati titik 28,0 dan 0,21 Sedangkan B dia melewati titik 32,0 dan 0,16 Yaitu 16 ya Setelah itu, kita tentukan persamaannya Untuk garis A, 21X plus 28Y sama dengan 28 dikali 21 Sehingga menjadi 21X plus 28Y sama dengan 588 Kita seteranakan dengan dibagi 7 Seperti ini 3X plus 4Y sama dengan 84 Setelah itu, kita akan tentukan persamaan garis B Untuk garis B, ini berarti jadi 16X plus 32 32Y sama dengan 32 dikali 16 Sehingga menjadi 16X plus 32Y sama dengan 32 dikali 16 512,512 Nah, ini kita seteranakan juga Kita bagi 16 ya Jadinya X plus 2Y sama dengan 32 Nah, kita sudah tahu persamaan garisnya Sekarang kita cari tahu tanda bertidak samaannya Untuk 3X plus 4Y sama dengan 84 Kalau ditemaskan titik 0,0 Ini akan menjadi 0 Kemudian ini 84 Nah, kalau kita lihat lagi di gambar Di sini, DHB ada di sebelah sini Sehingga titik 0-nya tidak termasuk dari DHB Baik di garis ini maupun untuk garis ini Artinya, pernyataannya ini harus salah Berarti 0 lebih besar dari 84 Sehingga menjadi 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 84 Kemudian X plus 2Y juga sama dengan 32 Kalau ditemaskan 0 akan jadi 0 Ini 32 Sehingga tanda-nya adalah lebih besar Akan menjadi X plus 2Y lebih besar sama dengan 32 Kemudian ada perjelasan samaan juga Yaitu X lebih besar dari 0 Dan Y lebih besar dari 0 Karena DHB-nya berada di kwadran 1 semua Nah, di sini ada batasnya Di sini juga ada batasnya Gitu Artinya berada di kwadran 1 semua Berarti X-nya lebih besar dari 0 Dan Y lebih besar dari 0 Nah, ini adalah sistem perjelasamaan linear Dari DHB tersebut Begitu adik-adik Mudah kan? Selamat belajar! Sub indo by broth3rmax